Polsek Semparuk menerima kunjungan peserta didik Raudatul Adfal Hubul Watonah, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk. Kunjungan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada kepolisian, mengenalkan hukum sejak dini seperti rambu-rambu lalu lintas, serta melihat setiap sisi ruangan Polsek Semparuk. Dalam kesempatan itu, Kapolsek Semparuk Ibda Trikurnia Setiawan menjelaskan tujuan kegiatan dan antusias yang cukup tinggi dari peserta didik. Ini bertujuan kita mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya mengenalkan kepada anak-anak bahwasannya kepolisian ini adalah bersifat humanis. Kita mengenalkan dari ini kepada anak-anak bahwasannya inilah kegiatan kepolisian, bahwa kita polis ini sekarang ini sudah lebih humanis, lebih bermasyarakat, dan bisa ke depannya harapan nanti mereka semakin besar, semakin dewasa, dia lebih akrab dan lebih komunikatif terhadap kepolisian. Saya lihat anak-anak ini cukup antusias sekali terhadap kegiatan-kegiatan yang kita berikan, termasuk pengenalan rambu-rambu lalu lintas, terus patroli, sambil berjalan bersama-sama anggota kepolisian. Dan ini harapan ke depan nanti kita bisa lebih kita tingkatkan lagi, kita kenalkan lagi terhadap sekolah-sekolah lain, dan TKTK lain, dan kita undang ke kantor kepolisian ini biar mereka mengharapkan masyarakat terhadap kita. Salah seorang pendidik Moimi mengatakan perlunya peserta didik untuk mengetahui tugas polisi sejak kini yang sebelumnya hanya sekedar mendengar. Kini tuh kan anak kurikulumnya kan udah baru, udah kurikulum merdeka, dan juga pun di kami ya, memang anak-anak tuh udah mungkin diajari yang hanya lewat gambar, tak hanya lewat pengalaman yang bisa menjadi, jadi anak tadi yang udah dibawa naik otok atau punya lah dibawa kemoto. Tadi sambil berjalan tadi udah dijelaskan juga, api sih pun naik ke otok, gimana tata tepiknya, api sih di jalan tuh nak norang bagaimana, dia udah langsung, udah dialami langsung, jadi anak insya Allah, karena dari pengalaman langsung ya tadi ya, dia bisa ngerati dengan rambut-rambut-rambut pas yang ada, dengan peraturan yang ada. Salah satu orang tua, Hamdi mengucapkan terima kasih kepada Polsek Semparuk dan mengaku sangat bahagia. Bisa diterima dan mendapatkan pembelajaran selama di Polsek Semparuk. Kita yang usia dini kita sudah diberi pelajaran lah, diikutsertakan dalam kegiatan pengen ke Polisian. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang sudi melayani kami datang ke sini. Usai kegiatan, seluruh peserta didik menerima bikisan dari Polsek Semparuk ini serahkan langsung ke Polsek Semparuk. CSM TV madahkannya.